Halo Halo badminton lovers dimanapun berada apa kabar hari ini semoga dalam keadaannya sehat jumpa lagi dengan Kindo sport Oke kali ini kita akan review rakyat dari merek brand ini Malaysia ya brandnya adalah Hai velet dia bacanya gimana ini ya felet pokoknya fokusnya seperti ini ya ini seri Aeromars 10 ya jadi seri Aeromars desain untuk Ricky Karanda ya pemain ganda butra Indonesia sekarang sudah di luar pelatnas ya sebenarnya ada seri yang diatasnya ini Aeromars 10 woven ya ini yang seri dibawahnya ini harganya langsung aja harga sekitar 400 ribuan ya seri raket ini desainnya ini masih kekinian banget ya jadi eh enggak kayak rakyat-rakyat yang sudah-sudah ini agak-agak desain-desainnya itu kekinian menurut saya ya tapi atasnya ini mirip rakyat Adidas ya seperti ini ya kalau Adidas ada tiga gitu nah seperti ini rakyat velet Aeromars 10 nah seperti ini ya nih di handle kemudiannya aja udah tulisannya velet heading tune the top wah itu tagline nya ya tune the top ya kemudian bagian bawahnya FFF ya Kenapa fr ya Kenapa bukan FL saya enggak tahu seperti itu kemudian ini hidupnya kayaknya G5 ya bagian konnya ya banyak-banyak tulisan velet desain velet bintang-bintang seperti ini ya ya standar lah tapi bagi sebagian orang mungkin desainnya agak rame juga ya ini banyak tulisan banyak garis-garis disini contohnya ini saf safnya ini rame sekali tapi tulisannya kecil-kecil ya ini ada desain for Tiki Karanda disini ya oke terlihat ya teman-teman oke ada garis-garis disini ada specification nya oke langsung aja ya specification nya ada di berapa ini ini balance minus poin 290 berarti head heavy plus minus 3 mili tensennya sampai 32 lps jadi framenya kuat ya framenya kuat ah sorry tadi enggak kelihatan ya kemudian kalau beratnya ini sekitar sudah ada dua seri ya 4U dan 3U ini yang seri berapa ini beratnya ya Hai hmm Hai saya enggak menemukan menemukan beratnya disini sepertinya ini 4U ya ini 4U ini ada tulisan airomast puluhnya ada tulisan advance velet Max tension 32 lps ditulis lagi ya Max tension nya ya ada bintang limanya ini maksudnya apa ini ya bintang lima ya kemudian nah di bagian tejoinnya seperti ini tulisan veletnya ini agak beda juga ya biasanya kebanyakan paket itu disini logo aja tapi ini ditulis velet gitu ya Oke kemudian framenya seperti ini bentuk framenya ini kesannya kokoh ya kesan saya pegang ini frame yang sangat kokoh maksimum tensenya terbukti bisa sampai 32 lps memang strukturnya ini kokoh ya ya enggak terlalu besar sekali tapi tapi juga enggak terlalu slim jadi normal sih agak-agak sedikit kelihatan tebel sepertinya ya Hai jadi ini eh box frame sama high speed frame lain disini ada tulisannya high speed frame ya kemudian disini ada tulisannya Hai kelihatan enggak box frame disini juga ada sih box frame jadi kombinasi antara box sama speed ya box itu berarti mengotak ya mengotak itu sepertinya di bagian luarnya ini nah disini mengotak dan disininya agak landai ini kayak aero frame sama box frame ya kalau di beberapa teknologi raket yonek kalau enggak salah ya jadi di kombinasi antara box sama aero kalau disini sebutnya Hai nah ada teknologi juga namanya nano apa ini struktur ya nano structure lah ya jadi banyak lagi teknologi di raket ini banyak ya mulai dari tadi itu kombinasi itu in one ya box frame sama high speed frame ya kemudian ada irz bagaimana ya irz-nya ya itu adalah impact ini impact reaction zone irz berarti apa itu kayak sweet spot gitu ya impact reaction zone zona impact zona reaksi impact ya mungkin seperti itu ya kemudian saatnya ini cukup slim ya ini 7 milis aja nano booster shaft mereka nyebutnya teknologinya velet itu nyebutnya seperti itu nano booster tetap kemudian tadi beratnya udah lapan eh sorry 4 dan 3 olah kira-kira berhasil sudah juga kemudian grommet nya 76 sistem ini jadi disininya eh Hai pisah ya lubangnya ya di bagian sini ya warnanya hijau ya ini ada kontinus grommet nya dia di bagian pinggir-pinggir ya yang potensi untuk pertemuan senar seperti ini ini hijau disini hijau di bawah juga ada kontinus grommet nya sampai sini bahkan ya cuman ini enggak nyambung jadi hitam sama hijau seperti gitu jadi cukup-cukup save ini ya framenya bisa frame-frame bagian sini tuh paling risk karena ini ada kontinus grommet nya kemudian panjang raket 675 gripnya ini G6 sih kecil ini G6 kayaknya Hai kemudian apalagi stiffnessnya di medium ya ini memang raket untuk permainan tipe agresif ya seperti di Riki Karanda kan dia tipikal pemain yang agresif juga ya jadi memiliki power smash juga jadi untuk power power push smash karena ini head heavy juga kemudian eh ya banyak teknologi yang disematkan di raket ini ini cukup ini ya pendatang baru nih ya dari Malaysia ini cukup unjuk gigi juga untuk teknologi teknologi nya untuk raket di harga di bawah 500.000 dia berani kasih teknologi yang cukup banyak gitu ya kemudian eh itu sih ini kita seluruh dengan Yonex X-Bot 63 seperti ini 0,63 ya dari Yonex warnanya hijau stabilo ya tensenya di 28 lbs kita menggunakan intode 4 simpul ini ada simpulnya 1,2,3 dan 4 di bagian sini ya kita coba dengarkan hitting soundnya ini raket valet Iron Mask 10 menggunakan senar Yonex BG eh bukan BG Yonex X-Bot 63 tensen 28 lbs 4 simpul Wow nyaring ya X-Bot itu ya memang performance dari senar ini menjanjikan sekali ya X-Bot ya harganya di atas BG-66 Ultimax sedikit ya aduh kena tripod tadi ya nggak apa-apa ya oke terima kasih sudah menonton semoga informasi ini bermanfaat ya kalau temen-temen suka like ya yang terbantu bisa nyari raket seperti ini semoga referensi ini membantu terima kasih sampai jumpa selamat menikmati